Oke teman-teman sekarang kita ke tahap untuk perbaikan buah lam ini teman-teman ya Ini buah lam sudah putus Gak bisa dinyalakan ya Cara mengetahui mana ini yang putus Kita cuma tinggal perhatikan Di antara ini mana yang ada Noda hitamnya teman-teman Kita cari Ini dia nih Ini ada dua nih Ada dua hitam Ini tandanya sudah putus teman-teman Ini tinggal kita singkirkan aja ya Tinggal kita lepas Cukup menggunakan cutter ya teman-teman ya Seperti ini Kalau teman-teman gak ada Buah lam kanibalan Untuk mengganti Buah lam LED yang ini Ini yang putus Ini tinggal Teman-teman tinggal ini aja Tinggal solder ini aja semua Ini kita bersihkan teman-teman ya Ini kita bersihkan teman-teman ya Oke sembari kita siapkan untuk soldernya Sampai panas Sampai panas Setelah bersih seperti ini Ini yang dua ini tinggal kita soldernya teman-teman Oh iya sebentar ya Ini saya ambil dulu Colokannya Untuk membuktikan bahwa Buah lam ini Sudah Putus ya Sudah mati Perpeat Texas Setelah wit yogurt Perpeat Texas Perpeat Texas Perpeat Texas Perpeat Texas Merit oke ini sudah ini, kita siapkan solder tinggal kita solder yang putus ini teman-teman ya, ini ada dua titik masih kurang panas ini, kita solder lagi, satu lagi teman-teman nah setelah kita solder seperti ini, otomatis plus dan minus ini sudah, sudah ini ya, sudah menyatu, sekarang kita coba teman-teman kita coba nah, berhasilkah teman-teman? jadi itu dia cara kita memperbaiki buah alam yang putus ya teman-teman, biar tidak terlalu silau kita pakai ini nah tuh, berhasil teman-teman ya, itu dia cara kita memperbaiki buah alam yang putus ya teman-teman mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman yang ada niat mau memperbaiki buah alam yang di rumah ya, daripada dibuang sayang dan ini masih bisa diperbaiki oke, cukup sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih